Muzik Usahakan-usahakan kita gak pernah menuhankan duit Itu jangan pernah menuhankan duit Apabila kalau sampai susah, sesusah-susahnya kita apapun itu Jangan pernah nyamperin manusia Karena itu bakalan dihina banget sumpah Kita nih kalau jalan ke rumah orang kaya, minjam duit Emangnya dikasih juga, detik itu juga? Enggak Kenapa? Kenapa gue berani bilang kayak gini? Karena bokap gue dulu di posisi seperti itu Ketika bokap gue belum mengenal Quran Ketika bokap gue masih jauh dari Allah Bokap gue dulu seperti itu Jalan keliling kesana kemarin Nyari rumah orang kaya Ngetok-ngetok gitu orang kaya Udah kayak orang hina banget, segini-hinanya di dunia ini Kenapa? Karena yang dia tuju adalah manusia Kenapa kok manusia gitu loh Manusia kan sama kayak kita Dia BO, dia pencengnya gak sih? Iya pak Terus dia apel lagi, dia makan, dia minum Coba kalau Allah, emang kayak gitu? Enggak kan? Maka bokap gue bilang ke gue Itu hina banget kalau kita sampai ngetok ke rumah orang kaya Misalnya nih datang, ngetok gitu Emang langsung dikukain? Enggak Emang langsung ditemuin? Enggak Yang nemuin siapa? Pembantunya, asistennya, atau adidannya Terus ditanyain Permisi mbak Mau nyari siapa ya? Terus kita ngomong Wah, kalau udah nyak panjang tuh udah palamat menjembit pokoknya Emang anu Apalagi tambah anu Anu saya Anu itu Lu ngomong apaan sih? Lu gak jelas banget ya Saya ini rumah sakit gini-gini Itu hina banget Terus udah mah kita ngomong panjang lebar Terus dibilang sama asistennya Maaf bu, bapaknya lagi gak ada di rumah Bentar aja ya, ntar sore Oh, iya gak apa-apa Dan disitu kita bersedia nungguin manusia Itu hina banget kita disitu Hina banget Hina banget Sementara, kalau misalnya kita pakai waktu itu buat doa sama Allah Buat sholat ke Allah gitu kan Itu pasti waktunya bermanfaat sekali Daripada kita harus nunggu orang kaya yang gak jelas Dijatengin apa enggak, dipinjemin apa enggak Udah gitu padang ada orang kaya yang lumayan jahat juga Kalau misalnya kita gak balikin Ada bunganya lah Rumahnya disita lah Digerbuk lah, dan lain-lain Itu hina banget Makanya kita harus berusaha jangan jadi seperti itu Gue selalu doa sama Allah Ya Allah, saya pengen sekolah di luar negeri Saya pengen keliling dunia Saya pengen keliling dunia gratis Pakai Quran yang saya pegang Ketika saat itu gue masih proses nafal Quran Waktu itu Belum sampai 15 just Terus habis itu Gue tuh selalu berkeyakinan Kalau misalnya kita ngakal Quran Quran bakal jagin kita Karena gini Quran itu kan mulia ya Quran itu mulia Siapa yang nempel sama Quran Dia ikut mulia Quran itu tinggi derajatnya Siapa yang ikut Quran Maka dia bakal tinggi derajatnya Dan itulah yang gue pelajari selama ini Bokap gue dulu Sebulu kena sama Quran Hidupnya berantakan Mutang sana sini Terus Polisi dateng tiap hari ke rumah Waktu mama masih ngandung gue nih Kalau gak salah 9 bulan atau 12 bulan Malem-malem rumah gue Eh 12 bulan Eh 12 bulan Wah Malem-malem 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 Terus Didasangin rumah gue malem-malem Kain sama polisi Mau ngambil bokap gue Mau ditahan Gara-gara punya utang Dan disitu sakit banget Lu tau gak sih Gue tuh dulu miskinnya Miskin banget Mungkin lebih miskin daripada kalian Jadi rumah gue itu Gak pake keramik Gak pake semen Pakainya apa? Tanah Kalau hujan gak blok Jadi kalau dulu tuh gue masih kecil Kalau ngerampak Pas diangkat Udah tanah semua Udah badannya Karena apa yang Saking miskinnya Waktu itu Terus udah gitu rumah kita Belanggap kebun Dan dari bambu Sehingga yang terjadi apa Setiap malem Uler lewat Lewat aja Lagi tidur Lewat Lewat aja Dia nongkrong di bawah kolong kasur Lewat aja Bodo amat Bahkan dia ngumpet Ngumpet Di balik kasur Di balik kasur Nyokop gue pernah nih Waktu itu lagi malam pertama juga Lu selim banget ya Abis nikah Abis ini Ini gue kasih tau kalian semua nih Abis nikah ceritanya Ini kayaknya ceritanya kayak gini Lagi Lagi tidur Berdua Di kasur Tiba-tiba Ada yang mulut-mulut di bawah Nyokop gue bilang Maginah kan dulu kakak sama adek Karena belum punya anak Kak Jangan Kelitikin adek dong Kata pelengkap gue Enggak Siapa yang ketikin Terus itu Apaan Gitu Eh ternyata Pas diamet Kasurnya ada uler Dan gak Gak nangu-nangu Ada dua ulernya Dan gede-gede Super gede Tau sendiri Uler kebun kayak gimana Apalagi tahun 99-an itu Gila banget kan Sawahnya kayak pantau Ya dari situlah Bokap gue Bilang sama kami-kami Bahwa bokap akan merubah Derajat keluarga Dengan apa? Dengan Quran Sehingga pada bokap Pada hari dimana bokap dibawa ke penjara Dan dua kali di penjara Disitulah bokap memanfaatkan Hari-harinya Hari demi hari Untuk menghafal Quran Dan jawaban itu terjadi sekarang Dulu bokap gue tuh hina banget Super hina Gak dipandang Udah mah pendek kecil Gak keliatan Masa nyus bokap gue kayak begitu Tapi Subhanallah gitu kan Gak perlu punya badan gede Yang penting namanya gede Sekarang nih buka gue Kalo kemana-mana tuh Gampang banget Rasanya gampang banget Ini gue pernah waktu itu Lengki kebelet ceritanya Di airport Sementara gue belum Megang boarding pass Gue udah kabar kebir kan Di luar gak ada toilet Adanya di dalam Maka yang harus gue lakukan Adalah ke dalam Nah Tapi kan gue gak punya boarding pass Gimana caranya gue bisa ke dalam Gak bisa Akhirnya gue minta tolong papa Papa Anterin kamar ke dalam Gue sama papa Karena muka papa udah tiket Udah boarding pass Serius Buka gue tuh apa-apa Udah masuk aja Gak perlu tanyain Mana KTPnya Mana ininya Enggak Langsung masuk aja Kenapa ya Mukanya udah KTP Mukanya udah boarding pass Mukanya udah paspor Lewat-lewat aja Begitu Hebat banget gak Padahal sama dulu ya Allah Diudahin Diomongin Dikata-katain Dikata-katain Dihingat Dicaci Tapi alhamdulillah Karena kesabaran itu Dan karena bokap Gak paling kurang Akhirnya mengangkat Derajat Bokap gue hingga saat ini Bahkan sekarang Bokap gue jadi Tamu Undangan Negara Diundang ke istana Bahkan kemarin Waktu Raja Salman Dateng kan Ke gedung DPR Eh ke gedung ya Kalau gak salah Gedung DPR Atau Dewan gitu ya Terus abis itu Bokap gue Belum dateng nih Terlambat Jadi ada pertemuan Antara Raja Salman Dan tokoh-tokoh ulama Serta Apa namanya Politikus dan lain-lain gitu ya Eh politikus bukan sih Udah lama gak sekolah Jadi ngobleng nih Ya pokoknya itulah ya Gak penting Nah terus abis itu Bokap gue nih Terlambat ceritanya Udah gak semua Sambil lari-lari Terus abis itu Wartawan depan semua Bokap gue dada-dada Kayak presiden Weh mantep banget Masya Allah Terus abis itu Bokap masuk Ternyata yang terjadi apa Raja Salman Dan presiden Jokowi Nungguin bokap gue Karena cuma tinggal Satu kursi yang kesisa Dan itu kursinya bokap gue Maka acara Gak dimulai Sebelum bokap gue Duduk disitu Masya Allah banget Orang yang nunggu di penjara Dua kali Dijina dicaci Tapi Raja Salman malah nungguin bokap gue Dua gitu Saya lebih bareng lagi Gila gue NB banget gak So abis itu Ketemu dokter Zakir naik juga Ya masya Allah dah Pokoknya Kalian harus yakin Bahwa apa Hidup kalian tuh Bakal berubah Asal kalian mau berubah Hidup kalian bakal berubah Asal perkataan kalian Mau kalian berubah Jangan bilang Ah gue begini Ah gue gitu Ah gue jelek Ah gue bego Ah nang-nang-nang Jangan Karena apa Itu yang akan terjadi Sama kalian Sadar gak sadar Ya Selamat Konya Akira Terima kasih telah menonton!